Seorang ibu muda di Nganjuk mengadu ke polisi setelah anak yang baru dilahirkannya diduga jadi obyek transaksi jual beli bayi. Riza, seorang ibu muda warga desa babatan kecamatan Pace Nganjuk mengadu depresi karena tak bisa merawat anak yang baru dilahirkannya. Kepada awak media, dirinya mengatakan bayinya dibawa seseorang dari RSI Nganjuk, rumah sakit tempatnya bersalin. Riza menyebut ibunya menerima uang dari seseorang yang dimaksud namun dirinya tak tahu berapa nominalnya. Gimana ceritanya sampai anaknya mbak ini dibawa orang lainnya mbak? Tidak tahu saya. Tahunya bagaimana tahunya? Ya tiba-tiba dibawa orang, entah siapa saya tidak tahu. Dibawanya waktu di mana itu? Di rumah sakit. Mbaknya sudah melahirkan berapa hari waktu ibu itu dibawa itu? Habis melahirkan. Langsung dibawa? Ya. Dikasih uang ibu-ibunya, mbaknya? Saya tidak tahu yang dikasih. Mbaknya? Ya. Dikasih berapa ibu? Tidak tahu. Tidak tahu. Ketanya untuk apa uang itu? Juga tidak tahu. Tidak tahu juga. Dibatakan keberadaan bayi diketahui di Asuh oleh seseorang warga desa Jetis Pace. Namun saat bayi diminta kembali, orang tersebut meminta uang sebesar 24 juta rupiah dan mengancam akan menelantarkan bayi tersebut. Mintaan dari sana seperti apa, Pak? Setelah saya hari Sabtu kemarin itu ke sana, dia itu juga mengiakan bahwa bayi ada di sana. Dia cuma minta kerugian. Kerugian selama pembeayaan dia di sana. Dia membuat perincian sejumlah 24 juta 700 juta. Ada saya dikasih rinciannya ada di sana. Pak, kalau bayi diserahkan oleh Pak Jamari, kasus ini bagaimana? Yang utama itu kembalinya bayi itu saja, Pak. Jadi orang tua minta kembali saja? Kembalinya bayi itu saja. Kebutannya itu saja? Kebutannya ibu Risa seperti itu. Minta si bayi dikembalikan kepada ibunya, kepada mereka itu saja. Kalau panggung tebusan, di Mungintang mampu tidak? Tak mampu kalau sejumlah 24 jutaan tidak mampu dia. Jadi kemarin sudah saya tawar, yang mampu cuma 25 jutaan ini bagaimana? Dia tidak mau. Terus suruhnya datang lagi ke rumahnya Risa, dia cerita kalau sekarang tidak usah ini, tidak usah tunai. Dia minta apa itu, DP setelah itu berjangsur. Risa itu tidak mau. Kalau minta sebesar itu rasional tidak, Pak? Tidak rasional sekali. Itu saja hari ini, Pak? Hingga saat ini? Perkemarin itu 14 hari, 24 hari. Tambah dua hari ini. Dengan Pak Jumari minta sebesar itu, ada tidak indikasi pemerasannya? Ya jelas ada, kalau tidak wajar, ya pemeras namanya itu. Kalau wajar-wajar ini, segini kemungkinan niatnya dia itu, misalnya untuk di-upeni, ya direbuk yang enak lah. Kalau misalnya kalah sedikit, dia kan tidak apa-apa. Tapi secara prosedur pengalian bayi ke pihak keluarganya Pak Jumari itu tidak ada ya? Pengalian bayi dari Bu Reza ke Pak Jumari itu tidak ada ya? Tidak, secara langsung tidak. Terlihat tadi lagu siapa tadi penjualan Sophia. Penjual sayur itu ya? Penjual sayur itu tadi. Nasib bayi, Pak, kalau tidak berhasil memberikan tebusan? Walaupun kemarin saya mau pulang begini, nanti harus selesai hari ini. Tak terlantarkan bayi itu. Ya mau kau silahkan aja lah. Ya rela, tidak punya rasa kemanusiaan, silahkan. Saya bilang gitu. Oh, sudah ada ancaman gitu ya? Sudah, sudah ada ancaman. Tapi nanti Jumari akan berlaporkan juga nggak? Nanti dapat awal seperti itu, nanti awal dari Sophia dulu nanti. Kan dari keterangan itu nanti kembang siapa yang waspih bayi, kan seperti itu arahnya. Ini kan kejadiannya di dalam rumah sakit, Pak. Jugaan keterlibatan di rumah sakit? Nah, kelihatannya nggak ada. Karena apa? Karena pada saat ngambil itu sudah diselesaikan semua. Bayi sudah dalam kekuasaan sih. Ibu korban dari saat tadi. Sementara itu, kasus ini masih dalam pendalaman unit perlindungan perempuan dan anak Satres Krimpolres Nganjuk untuk proses lebih lanjut. Dari Nganjuk, tim liputan Agis Cyber melaporkan. Jugaan keterlibatan di rumah sakit. Terima kasih.